Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kali ini ketemu lagi untuk melakukan janji ya kemarin kan kita udah benerin ini ya malika ya tapi berhubung malika udah jadi gecap kita kasih baju merah aja namanya ganti jadi hayati kembali kan janjinya kita mau ngasih lihat ini ya cara bungkus busur yang mudah dan simple kalau bahasa inggrisnya how to wrap your bow with the simple way simple way nah kira-kira tuh untuk pertama kali yang teman-teman mesti lakuin itu ngeratain bagian sini ya ini ini anggap aja belum ada bungkusnya ya ini ngeratain bagian sini bagian handle nah bagian sini itu tak kikir pakai kikir pakai kikir dan sambungan siah terus setelah kita kikir yang perlu dilakuin itu ukur mau sepanjang apa kain kaya kulitnya tandainya tandain ya disini ada tandainya ini tandain tandain juga biar seimbang dari sini ke sini nanti atau mau full atau gimana itu terserah teman-teman setelah kita tandain kulitnya kita potong sesuai ukurannya habis itu kalau kulitnya terlalu tebal biasanya kan ada kulit kulitnya yang merah yang terlalu tebal kemarin maunya pakai yang hitam yang tipis tapi sepertinya busur hitam udah terlalu mainstream jadi mau nyoba yang merah kemarin tangan plus itu pakai alat ini pakai yang basnya oke ini pakai amplas ini biasa seperti ya ini kayak gini tanggal biasa jadi kita amplas melintang oh ini dipisikan lah bisa boleh pakai amplas boleh pakai kikir atau pakai apa aja yang penting kita tipiskan setepis mungkin biar enggak menambah beban busurnya berat berat busurnya kan yang ideal kan di bawah 400 ya apalagi ini cuma 35 36 lbs ini harusnya 300 gram maksimal harusnya kemarin nah itu udah 300 lebih dikit 300,9 nah setelah itu setelah kita tipiskan kayak apa kulitnya next langkah selanjutnya itu kita olesin olesin lem pakai kalau bisa pakai lem yang bagus ya merknya bagus untuk yang ini aku pakai lem ibon beli yang kecil aja soalnya kan satu ini bisa untuk dua busur lebih mungkin kemarin ini untuk lepasin dua busur satu ini kecil ini dua busur agaya 10.000 sampai 15.000 itu cukup untuk dua busur kita olesin bagian depannya dulu kita olesin bagian depannya dulu habis itu kita tempel eh jangan tempel langsung olesin kulitnya dulu juga jadi kita tunggu agak kering baru kita tempel tempel mulai dari ujung mulai dari ujung ke tengah bagian sini aja ya bagian sini dulu bagian dalangnya nanti jangan dilem dulu juga pokoknya yang pertama di lem yang atas habis itu kita tempel kita urut kita ratain baru kita lem bagian belakangnya bagian lemnya dan bagian siahnya kita lem dulu setengah dulu ya ingat setengah dulu jangan langsung semua tapi kalau langsung semua takutnya waktu kita tutup setengah nanti nampel jadinya susah nanti mau nariknya lagi jadi kita lem setengah dulu biar kita kalau ada nggak sengaja kulitnya jatuh itu kita masih bisa aman oke setelah itu lem kulitnya juga tunggu agak kering dulu langsung tutup dan diulangi untuk sisi satunya lagi nah untuk bentuk bagian ini motongnya waktu udah ketempel agak kering setengah kering baru kita potong pakai cutter cutternya harus cutter yang benar-benar tajam ya baru kalau bisa baru pokoknya ganti aja baru itu lebih aman soalnya kalau cutternya agak tumpul susah dan tak saranin minimal pakai yang merek SDI bukan endorse tapi pakai merek SDI soalnya itu yang masih murah dan tajam-tajamnya oke lah merek SDI nah oke setelah itu kita tempel untuk linkannya lagi biasa kita ulangi cara yang tadi udah kita tempel di link yang satu setelah itu kita mulai atur bagian handle ini handlenya aku pakai kulit dibalik ya orang bilang kulit-kulit suwit tapi ini kulitnya tak balik jadi kulit kulit yang ini tak balik biar digenggam enak dia enggak licin digenggam enggak licin kita lem lem biasa aja lem bolak-balik lem handle-nya terus lem kulitnya juga setelah itu kita potong boleh di sini boleh di sini setelah kita potong kita rapikan nanti kan ada ini sambungan antara ini yang jelek emang dari awal ada dua pilihan sih mau tak full merah semua dari ujung ke ujung kulitnya enggak potong dia nyambung semua atau mau pakai handle kulit beda kebetulan suka handle yang ada resep gini jadi pakai beda sambungan di sini sambungan di tengah-tengah ini sambungan untuk nutup sambungannya kita pakai nylon benang obres kita pakai benang obres benang obresnya kayak gini kalau langsung juga bisa tapi biasanya lama banget jadi untuk mempercepat biasanya obresnya bikin seperti serat sinyum diambil ujung diambil ujung satu terus kita gulung aja pakai tangan kita gulung terus kita gulung sampai nanti udah agak tebal kita potong ujungnya satu ini dia panjang jadi nanti kita kulitnya bisa lebih cepat ini kulitnya lebih cepat jadi enggak enggak mulai cat satu kelamaan dan dia lebih lebih mirip sinyum lebih mirip sinyum daripada kalau kita daripada kalau kita dari satu ini lebih mirip pakai sinyum nah terakhir biasanya kan ini tak pakaiin lem epoksi biasanya tapi karena agak males ini cuma tak guyur pakai lem G atau lem super lah orang bilangnya lem super nah kira-kira kayak gitu aja dan hasilnya kayak gini nanti terakhir kita tinggal finishing bagian ini kita potong pakai cutter kita rapiin yang sebelah sini juga kan dia overlapping overlap kita potong aja kita rapiin kita ambil kita lem lagi kita rapiin kalau punya tinta merah atau punya spidol merah bisa buat menutupin yang ini sebelah-sebelah sini sebelah-sebelah sini kan ini kulitnya matanya hidup jadi bisa kasih spidol gak apa-apa buat nutupin aja biar kelihatan lebih cantik oke disini juga sambungan ini kan kelihatan ini agak kelihatan jadi kita pakai spidol merah boleh pakai apa aja lah buat nyamarin nah kira-kira kayak gitu ini modelnya mirip bayezid mirip turkis tapi kombinasi dengan munggal handle-nya kecil kecil banget paling suka handa kecil kayak gini handanya kecil banget satu genggaman dan kalau untuk bikin handle bagian kelingking sama ini sisakan satu jari jadi jangan mempel terus tapi kita ukur jadi kalau bisa kalau teman-teman pesen busur ke boyer kan biasanya kan punya udah jadi kalau mau handle-nya enak minta bagian handle jangan di finishing dulu tapi nanti ya repot kita harus ngelit sendiri ngelit benang kan lumayan capek juga berkuat sini tapi kalau boyer-nya bisa dan mau boleh lah kita setting handle sendiri soalnya pegangan kita sama pegangan boyer orang-orang masing-masing beda dan untuk saya pribadi lebih suka handle-nya kecil ini handanya kecil kecil enak dia turkis tapi enggak turkis turkis banget dia turkis tapi mirip-mirip mancu mancungan juga bulet tapi enggak bentung bulet di belakang sama di depan enak kalau kecil soalnya apa kalau kecil kita kalau ada hand shock atau ada vibrasi kita bisa lebih toleran kita tengahnya bisa bentuk dan pegangannya bisa pas dan enak oke sekian video kecil makin baju malika semoga eh malika ini namanya hayati ya namanya hayati ini kurva handstromnya ini pasang sering ya ini kurva selesai teman-teman setangnya teman-teman cakep ya hati-hati gak kalah lah sama malika yang teman-teman soalnya malika udah jadi kecap oke sekian video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman kalau ingin custom kulitnya sendiri jadi bisa soalnya kan kalau untuk biaya custom kulit lumayan ya 300 naik 300 sendiri harganya bisa dari kalau busur cuma sekedar pakai cat sedangkan kalau kita custom sendiri gak harus kulit ini kulit domba kebetulan ada stok banyak soalnya tapi kalau teman-teman susah bisa pakai kulit imitasi lebih gampang banget motongnya kulit imitasi lebih gampang jauh lebih gampang daripada kalau teman-teman pakai kulit domba asli untuk domba asli motongnya agak sedikit susah tapi kalau kulit imitasi tinggal gini aja udah bisa lebih rapi pasti oke sekian video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua next video kita mau bikin antara mau review ada busur mau dateng atau nanti mau bahas sedikit soal mungkin soal jadera mungkin soal praktikum atau mungkin kita bahas kuliah pagi udah lama gak kuliah pagi oke sekian video kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semoga bermanfaat biasa ini boleh gini boleh atau gimana jatuh yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati